Halo semuanya, hari ini kita akan membahas tentang bahasa penyiaran dan pedoman perilaku susah amat ya Bahasa penyiaran dan juga pedoman perilaku penyiaran yang kemana-mana tetap di ruang integrasi Ya baik teman-teman, jadi kalau kita bicara tentang bahasa penyiaran maka bahasa ini memiliki porsi yang sangat penting Mengapa bahasa menjadi porsi yang sangat penting? Karena kalau kita bicara soal penyiaran, maka dalam sebuah proses penyiaran ini setiap konten audiovisual akan ada di dalamnya unsur-unsur narasi dan juga unsur-unsur on camera Kalau kita bicara bahasa teknisnya sih on camera teknik Jadi bagaimana kita muncul di hadapan publik dan kita menyampaikan secara langsung Apa yang saya lakukan dalam video ini, ini merupakan contoh dari on camera teknik Jadi bagaimana saya menyampaikan, saya menyapa seluruh teman-teman semua itu adalah on camera teknik Ini tidak termasuk pada bagaimana proses pengambilan gambar ya Karena proses pengambilan gambar ini ada teknik yang lain juga Jadi berbeda Jadi on camera teknik lebih bagaimana caranya kita muncul dan kita menyampaikan saja Nah, dalam sebuah program acara tentu di dalamnya juga ada narasi-narasi Untuk lebih jelasnya, kita simak salah satu video yang saya cuplik Dari pelaman TVRI Jawa Timur dengan judul Jejak Sang Prabu berikut ini Kalaupun perang yang terjadi itu tidak separah apa yang terjadi Terjadi ke diri, tidak separah apa yang terjadi terowulan Itu kan benar-benar bumi hamis Terima kasih telah menonton! Berada di kaki Godung Lawu Candi ini menjadi salah satu petunjuk Keberadaan Jejak Prabu Berabijaya kelima Raja terakhir di tahta Majapahit Dengan menguasai sebagian besar wilayah Nusantara di abad ke-13 Majapahit disebut-sebut sebagai kerajaan terbesar dalam sejarah Indonesia Seperti halnya Candi-Candi bercorak Hindu lainnya Candi Ceto juga dibangun di wilayah dataran tinggi Tepatnya di Dusun Ceto, kecamatan Jenawi Kabupaten Karanganyar Oke ya teman-teman kita tadi sudah melihat bagaimana cuplikan tayangan Jejak Sang Prabu Ini adalah tayangan yang diproduksi oleh teman-teman di LPP Lembaga Penyiaran Publik TVRI Jawa Timur Untuk versi lengkapnya teman-teman bisa langsung melihat ke akun official Youtube dari LPP TVRI Jawa Timur Untuk melihat langsung bagaimana keseluruhan dari acara tadi Jejak Sang Prabu tadi Nah yang ingin saya sampaikan disini Dari cuplikan sekitar berdurasi 2 menit tersebut kita bisa mendapatkan banyak gambaran di dalamnya Dalam cuplikan tersebut ada hasil wawancara Dan hasil wawancara itu juga disampaikan secara lisan Kemudian ada juga narasi pada bagian terakhir Narasi tersebut juga dilakukan proses dubbing dan juga disampaikan secara lisan Nah teman-teman kita juga bisa melihat ada beberapa ragam bahasa Yang pertama tadi pada saat wawancara dengan si ibu tadi Kemudian disitu ada bahasa Jawa Ada bahasa Jawa atau ada bahasa daerah disana Kemudian pada saat wawancara dengan Adrian Adrian Perkasa Sang sejarawannya tadi Kita melihat ada dialek disana Benar dia menggunakan bahasa Indonesia Tapi ada dialek Ada dialek kedaerahan yang muncul dari bahasa Indonesia yang disampaikan oleh Adrian Baru kemudian pada saat narasi itu dibacakan Tidak ada dialek Adanya langsung bahasa nasional, bahasa persatuan, bahasa Indonesia Nah memangnya apa sih urgensi untuk bahasa dalam sebuah proses siaran Jadi menurut undang-undang penyiaran bahasa ini dia menjadi poin penting Dimana seluruh penyiaran yang ada di Indonesia harus dilakukan proses penyiaran dalam bahasa Indonesia yang baik dan benar Bahasa daerah bisa digunakan dalam proses siaran yang mengandung muatan lokal Statement atau hasil wawancara dengan ibu tadi itu menunjukkan bahwa memang Program acara ini akan lebih bagus dan akan lebih terasa ketika itu dijawab menggunakan bahasa daerah atau bahasa asli Maka dari itu tidak dilakukan proses dabbing atau kemudian dialih bahasakan seperti itu Tapi langsung saja dimasukkan Hal ini sasa saja sebenarnya Nah Bicara tentang bahasa Bahasa ini memiliki peran yang sangat penting dalam sebuah siaran Karena setiap konten siar pasti tidak lepas dari bahasa Seperti yang kita lihat tadi Dalam keseluruhan konten semuanya disampaikan dalam bahasa Penggunaan bahasa Indonesia dan sebagian bahasa daerah tentu akan memudahkan bagi pemirsa untuk mencerna apa sebenarnya isi dari siaran tersebut Pemerintah sendiri mengatur bahasa pengantar dalam sebuah proses siaran itu adalah bahasa Indonesia yang baik dan benar Mengapa? Karena ini dilakukan agar bahasa Indonesia tidak guna Bahasa Indonesia adalah salah satu identitas bangsa Jadi ini kenapa proses siaran yang ada di Indonesia harus dilakukan dalam bahasa Indonesia Penggunaan bahasa daerah juga diizinkan sebagai bentuk untuk menjaga lokalitas Dan juga keragaman bahasa yang dimiliki oleh bangsa Indonesia Dan penggunaan bahasa asing itu juga sebenarnya diizinkan Tapi tidak lebih dari 30% dari keseluruhan jumlah mata acara berbahasa asing Jadi dalam satu hari atau mungkin satu pola acara itu Tidak boleh lebih dari 30% nih siaran bahasa asingnya Nah, bahasa sendiri tidak terlepas dari kaum divabel Kalangan disabilitas itu juga harus dipasilitasi dengan adanya penkerjemah yang biasanya mana nih Ya, 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 oh, pop, pop Nah, biasanya ada di sisi sini Ini Apple Pencil saya Biasanya di sini ada kotak Kotak, kemudian dari kotak itu ada yang menggunakan bahasa isyara Biasanya muncul untuk siaran-siaran berita ya teman-teman Gitu Jadi, bahasa memiliki peran yang sangat penting dalam sebuah proses penyiaran Setiap proses penyiaran ini harus disampaikan dalam bahasa Indonesia yang baik dan benar Bahasa Indonesia yang baik dan benar tentunya yang berdasarkan ejaan Yang disempurnakan dan juga berdasarkan kuebi Gitu Maka dari itu seluruh broadcaster harus menguasai bahasa Indonesia tadi Nah, bicara soal konten ini juga berhubungan dengan perilaku penyiaran Setiap konten yang ada di Indonesia ini akan dilakukan pengawasan oleh Komisi Penyiaran Indonesia Komisi Penyiaran Indonesia inilah yang kemudian nantinya akan bertugas untuk melihat dan juga memantau seluruh jalannya proses siaran yang ada di Indonesia Ada beberapa standar isi siaran yang ditetapkan oleh Komisi Penyiaran Indonesia Sesuai dengan amanat Undang-Undang nomor 32 tahun 2002 tentang penyiaran Yang pertama adalah seluruh penyiaran yang ada di Indonesia itu harus mengandung rasa hormat pada pandangan keagamaan Seperti pada video sebelumnya Jadi teman-teman bisa review, bisa cek di video sebelumnya Indonesia ini berangkat dari latar belakang budaya bahasa agama yang sangat beragam Dan tidak boleh ada eksklusifisme di situ Maka dari itu perbedaan menjadi satu hal yang biasa di Indonesia Dan perbedaan kemudian harus dimaknai dan juga dihargai satu sama lain Dalam proses penyiaran juga harus mengedepankan rasa hormat pada hal-hal privat Nah, di media penyiaran konvensional atau terestrial Ini sudah relatif bisa terjaga Namun situasi ini agak sulit untuk diimplementasikan pada ranah virtual Atau pada ranah penyiaran digital Karena memang controllingnya tidak ada Over the top itu tidak ada controlling Efeknya apa? Efeknya kita bisa melihat banyak sekali viral Banyak sekali kemudian tuduhan Banyak sekali saling tuding seperti itu Terus kesopanan dan kesusilaan Ada juga pembatasan pada adegan-adegan seksual Kekerasan dan juga sadisme Nah, ini tidak boleh Tidak boleh ada secara eksplisit Jadi, ada cara-cara Karena kenapa sih yang seperti itu tidak boleh ada Misalnya kekerasan, sadisme itu tidak boleh ada Gini teman-teman Tidak semua audiens kita berangkat dari latar belakang yang sama Tidak semua audiens kita bisa tahan melihat darah Melihat orang pukul-pukulan Melihat berbagai macam adegan yang lain Maka dari itu Untuk bisa mengakomodir dan juga menjaga kenyamanan bersama Maka konten-konten tersebut tidak boleh melanggar Terus, perlindungan terhadap anak, remaja, dan perempuan Anak-anak ini menjadi satu poin penting Dimana memang mereka harus bisa mendapatkan hak mereka untuk mendapatkan informasi yang sama dengan usianya Ini yang agak diminggirkan oleh para pelaku broadcasting atau para broadcaster di Indonesia Penggolongan program dilakukan menurut usia Ini biasanya teman-teman akan melihat Apa ya, lingkaran seperti itu B, B, O Misalkan bimbingan orang tua S, U, S, U, S, O, Umur Kayak gitu Terus, penyiaran program dalam bahasa asing Ini juga harus Ini juga mendapatkan perhatian tersendiri juga Ketepatan dan kenetralan program berita Jadi memang program berita pun akan dinilai sejauh mana dia bisa netral Proses siaran langsung dan juga proses siaran iklan Ini juga menjadi salah satu penilaian dari Komisi Penyiaran Indonesia Dan pedoman perilaku penyiaran ini sendiri sudah diterapkan Dan juga sudah dibentuk regulasi baru yakni P3SPS Dan teman-teman bisa melihat, bisa membaca sendiri tentang P3SPS itu seperti apa Saya Dimas Prakoso, sampai jumpa